Hei dunia Gerak perbudak Eta jama-jama Anu ngabdi ka anjen Hei dunia Gerak sujud anjen Da jama-jama Anu ngabdi Ka kami Ngartos Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di rumah besar yang terlihat tenang ini Ternyata menyimpan sisa-sisa sejarah masa penjejahan Dan sesuatu yang diluar ekspektasi kami Yaitu sosok pewayangan yang mengingatkan kami tentang hidup di dunia Terima kasih telah menonton Rasa takut akan muncul dan menguat sesuai dengan sugesti yang kita ciptakan Hari ini Tim katanya serem Sedang berada di rumah Bekas Peninggalan Belanda Kolom katanya Di sini banyak Terlihat 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 Teman-teman Kemudian, kebetulan kita disini ditemani oleh nalasumber kita, si A Ganteng ini Siapa? Abil Abil, mungkin disini sudah berapa lama? Dari kelas 9 Oh kelas 9, kelas berapa itu berarti? Sekarang usinya berapa tahun? 18 Sekitar Jadi teman-teman Sekitar 10 tahun 6 ya Jadi Abil ini Yang mempunyai rumah ini Jadi kita ingin melihat Sesuatu apa Yang apa ya Pengalaman apa yang pernah terjadi di rumah ini? Mungkin Pernah mengalami sesuatu yang Apa gitu yang bisa Yang dibilang orang-orang masih Serem gitu ya Banyak sih Oh banyak Banyak? Banyak guys Mulai kan dulu tuh ini rumah nenek Kalau dulu rumah nenek? Terus suka nginep disini Terus pernah ngeliat Mata nyorot Nggak tahu tapi itu apa beda Segede gini Terus kalau baru dekat-dekat sih Berapa bulan Di rumah ini juga sama? Di depan Suka ada ngeliat kayak Sejenis kayak gimana ya Kayak ujungnya kayak binatang gitu Melihat sendiri itu Dia udah berbentuk Seperti itu Pas malam-malam tertentu juga Oh yang tertentu Iya 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 Terus yang ngalakuin apa pas itu? Iya kan suka mau beli batagor ke depan Oh batagor Iya beli batagor ke depan Batagor mah kalau ya? Bukan Itu ada di Bukan teman ya Itu gitu Oke terus bisa dilanjutkan Itu sekitar jam berapa kira-kira? Malam sih Oh malam Jam 11 lah Jam 11 malam ya oke Mungkin di saat efek lapar kali ya Melihat sesuatu Terus selain itu apa lagi? Hal yang menurut AA Pengalaman AA Selama tinggal disini tuh Ada sih suatu hal yang menurut aku tuh Ini ngeri banget gitu Oh setiap tidur suka kayak ngeliat Biasa aja bayangan-bayangan gitu Kayak ngemenin gitu Bukan bayang-bayang mantan ya? Bukan Takutnya bayang-bayang mantan Jadi teman-teman Abil ini mungkin ya Mungkin kalau kita bisa menilai tuh Ada sedikit kelebihan Bisa melihat Sesuatu makhluk yang sangat Indah bagi beliau ini Sesuatu hal yang Tidak kasar Kalau udah tau ya Rumah ini tuh dibangun Tahun berapa ya? Kurang tau Oh kurang tau Saya pasti namanya bekas Peninggalan Belanda Sudah 1970-an kali ya Seperti itu ya Kan dalam kita ini mungkin Kalau teman-teman melihat Itu ada banyak Apa nih? Tundi apa? Gucci Gucci Jadi Gucci ini tuh Ada berapa buah ya? Adalah hampir 10-15 rumah Lebih ya? Lebih omong Mungkin teman-teman bisa melihat Ini Gucci ini Mungkin Abil bisa menjelaskannya Nah ini tuh Gucci milik siapa nih? Ini yang kakek sama nenek Oh berarti koleksi kakek dan neneknya Tapi model-modelnya kayak Dinasti Ceng gitu ya Iya Ini kakek, betul gak sih? Iya ini Ini apa namanya? Mungkin teman-teman bisa Ini Guci-guci lama Hati-hati omong Pecah Nggak, nggak, nggak Dan hati-hati yang keluar Oke, oke ya Tuh Bisa ini Nah Abil, udah tau ini Mungkin dari Abil Masih Kecilnya sudah ada? Kucinya ya Oh sudah ada ya berarti Berarti semenjak Abil tinggal disini Berarti ini udah ada bak? Udah Dari dulu Mungkin dari awal rumah ini dibangun Terus pemilik rumahnya lebih seneng dengan Koleksi-koleksi Koleksi yang Zaman-zaman lama? Tapi emang ini sih Bentuk ini unik banget ya teman-teman ya Dari segi model juga Dia gak ketinggalan zaman sih Masih bisa hype lah ya Di zaman sekarang Mungkin bener-bener Tapi sebelah situ omong Atau Kita harus sebelah sini Nah Wih gimana nih Menurut kamu nih Gimana perasaannya? Pertama kali ya Perasaannya ke ini ya Bukan ke mata kamu ya Coba Pertama kali masuk sini Sudah Sudah Terasa ada benturan lah ya Sudah ada benturan Terus sudah mulai Mulai Ada yang ingin berkomunikasi Terutama adalah Aura-aura Belandanya mungkinnya lebih kerasa Tapi kalau menurut gue sih Ini identik dengan Chinese Bisa gak? Ya kalau untuk hiasannya Tuh om Tuh Kalau untuk hiasannya Dragon-dragon seperti ini Mungkin Keturnan naga Ati Ongkok gak? Nggak tahu sih Oh kalau juga Oke Itu kenapa deh Wihong? Halo Wih Mungkin Dia lagi ini dulu Lagi Merasa apa gitu Teman-temannya Mungkin kita bisa menguap Sesuatu Dari Dewi ini Assalamualaikum Kalau Anda paham Apa yang saya bicarakan Bicarakan Boleh tahu Siapa ini? Saat malam? Bisa ini ya Mungkin Dewi lagi sedang Berdiskusi Sepertinya Assalamualaikum Bila Anda mengerti ucapan saya Tolong jawab Salam saya Salam malam Anak kenapa? Anak kenapa? Kenapa Anak bergetar seperti ini? Anak kenapa? Bisa bicara mungkin Lebih keras? Kenapa? Mungkin ada Pesan Yang ingin disampaikan Kenapa? Kenapa Terang-terang Anda bergetar seperti ini? Anak siapa ini? Bisa bicara? Tidak Tau nggak Kenapa dia? Kamu kenal? Sudah ya? Nggak akan ini Muda uangin kan? Nggak kan? Bila tidak ada Pesan yang disampaikan Keluar ya Teman saya Kasian ini Hei Hei Kenapa? Awas 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 Kenapa Tiba-tiba Kamu Post control Seperti itu Di tempat ini Cuma dari boneka itu Oh my god Sih teman-teman Berinding Serius Aku juga berinding Aku nggak Pegang Pegang Ini lucu Tadi Tadi sempat dipegang Sama Agus Ini Ini Sosok Yang Apa ya Berkomunikasi Sama Dewi Cuman Nggak ada info Yang kita dapat Jadi Mungkin Hanya sebatas Perkenalan kali ya Apa yang kamu rasain Gimana Kaku aja Gitu Tapi Aku nggak tahu Itu apa Mungkin Ada ceritanya Atau misalkan Punya siapa Gitu Kurang tahu Oh gitu ya Dari Baru layak gue udah ada Oh nggak ada Beru layak Pijadian nggak Sama si boneka Di rumah kan Ngebaliknya ke sana Bonekata Oh berbalik ke sebelah sana Iya Kalau kanan Kayak ada yang ngeliatin Berbalik Tapi emang temen-temennya dari luksnya juga Ternyata Kita bisa Sedikit spooky gitu Untuk bonekanya Kalau belum tahu ada nama ya nggak ada Ada Kurang tahu Oh Kurang tahu Kita kasih nama aja Mawar Oke Terus aja semua Mawar Ya mungkin temen-temen kita bisa mengeskual Kita ke tempat berikutnya lagi Kita ke tempat berikutnya Let's go baby Assalamualaikum Semoga kita Melanjutkan ke spot berikutnya Terus aja Kalau udah habis ini Udah jalan kayu Oh udah ada AA disini ternyata Ayo kita merapas Kita merapas Wih ada air salam Ini tempat Itu tempat-tempat Wow Seger banget Ini tempat Mancing mania Mancing mania Oi Jadi temen-temen Kalau disini Tempat mainnya Yang ada disini Jadi tempat main Pekumpulan-pekumpulannya Ternyata disini ada Keselam kubur Kemudian 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 Ada jalan Yang besok Oh Berarti ini tempatnya Memang Mengetahkan itu Mengetahkan itu Mengetahkan Baik ya Ya Ternyata jaman Dibuangnya Jadi dibuangnya Ke sumber itu Yang Yang Kaya gitu Dimasukin disini Dan posisinya Kalau ngasih Ini pas Sama ombau Salah Aku sebelah sini ombau Mas 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 Tadi saya Ngobrol sama Yang Ternyata Ya Ya Cuma sekarang Sudah ditutup Jadi berarti Sampai sama Kayak Ini ya Kayak Apa sih Lembang buaya Lembang buaya itu kan Dimatukin semua tuh Para para general Mungkin gak Seperti itu gak Ya ya Seperti itu ya Dan untung Yang punya rumah ini tuh Dalam Apa ya Merenang lagi Lebih 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 Egar Lebih Egar Burung-burung Burung-burungnya Cucuk Cucuk Jadi Apa yang Anda Anda rasakan Tempat ini Ya tadi Itu tadi Jadi Kayak Tempat Bermainnya Para mahluk-mahluk Yang ada disini Di Seperti Ya Terima kasih Enggak Jadi Jadi Kita lagi Denulis Dewi katanya Ingin dikomunikasi Dengan Masa 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 selamat menikmati selamat menikmati jadi posisi lehernya emang kayak bekas dipatahin terus dirinya ada yang terluka berdarah udah lama disini kenapa kenapa bisa seperti itu kenapa 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 beri saya sakit sekarang posisinya juga udah seperti ini ada lagi yang anda ceritakan kenapa anda bisa begini kenapa akibat ular siapa 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 yang melakukan ini siapa belanda belika ya mereka tahan tahan dulu tahan dulu coba sekarang lihat kesini ya lihat kesini lihat kesini coba muslim maaf muslim ini gimana ya ada yang ingin anda ceritakan lagi dari belanda ini sih kalau dari belanda ini tahan insya Allah insya Allah insya Allah nanti di ini ya coba ya oke insya Allah ya ya eh karena nggak kita nggak jelas ya bahasanya kita kemudian aja kasihan soalnya sudah ya sudah ya nggak apa-apa ya maaf ya maaf ya karena kita bisa bantu ya pegang ya eh betap 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 kenapa ini Dewi apa2 oke kenapa dulu? kenapa dulu? kenapa dulu? kenapa dulu? duduknya? ya gak apa-apa pencuk aja pencuk aja gak apa-apa eh super pegawas sekali kenapa dulu? kenapa dulu? omong belakang gitu kenapa kebicu? kenapa kebicu? wuuh 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 he 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 kamu saks banget wek tadi kan tadi kan kamu suka yang tuh siksa nih makhluk nih ya yang masuk ke kamu nih kamu bisa gak apa-apa yang kamu kenapa? kenapaade tadi ya podea bisa seperti itu tuh jadi disebabanya ngomongnya iya intinya diajak komunikasi pun dia susah karena posisinya lehernya itu udah gimana ya kayak patah terus kayak digorok gitu tapi gak putus gitu jadi dia tuh pengennya pengen kayak gini terus dia pengen bercerita sesuatu tapi dengan melihat kondisi susah banget barusan juga susah banget jadi intinya minta tolong minta tolong saya nah dalam hati minta tolongnya saya juga gak ngerti mungkin disemurnakan makanya tadi saya bilang maaf muslim gak bukan ya mungkin tetap kita sama-sama doakan aja kan biasanya kamu tadi kan yang berkomunikasi ya itu yang kamu rasakan tuh apa tuh apa terasa sakitnya tuh seperti apa gitu lebih posisinya gitu ya ini tuh seperti sekarang penggal banget masalahnya ini tuh penggal banget disini tuh memang dari awal tuh kok aku gak rasa berat banget ya ini tapi ya daripada nantinya kebawa-bawa ke rumah oh kebiasaan kamu ya yaudah akhirnya aku udahlah mengikhlasi mirip untuk berkomunikasi dan ternyata apa yang aku rasain sakit leher itu adalah ternyata lehernya patah emang dipatahnya tuh iya jadi jadi kayak gini om korong kalau jaman dulu kan kalau misalkan yang cerita terus kata om Bukta lubang buaya itu dia kan dibunuh tuh nah ini mah para-para noni-noni Belanda itu oh noni kan di awalnya maksudnya kayak diculik gitu terus tapi digorok digorok satu persatu jadi gimana sih kalau kita ngeliat kurban kurban penyumbuh itu maksudnya orang tau apa sebenarnya tadi saya pengen mencari info oh di phone ya oh di phone jadi kata kata suara yang tersebut dari sebelah sana kata suara siapa itu kata di phone di phone di phone karena saya ngerasa tuh gak mungkin orang kita gitu itu pasti iya pasti nipon juga kok kejam banget ya ya mungkin ya ya peradaban seperti itu gitu namun seperti itu mungkin ya perang mungkin ya jamannya ya tapi sih kalau misalkan tadipun kita bisa maksudnya untuk membantu dia untuk bisa berbicara ya ya pasti yang lainnya bakal belum muncul lah nak iya pasti minta ini lagi masuk lagi mediasi lagi terus saya senang sekali saya yang lelah dan kita yang lelah kita tuh seperti terbawa di apa ya terbawa di masa jaman-jaman kolonial ya iya jaman-jaman hawa-hawanya jaman baru-baru teman-teman kalau misalnya kalian di rumah mungkin penasaran seperti apa rumah ini mohon maaf kita tidak bisa menyebutkan secara detail lokasi lokasi sudah ada tadi oh iya posisi lebih tepatnya dimana-dimananya coba pasti sini yang saya rasakan tuh yang kita rasakan tuh nilai spooky-nya ada sejarahnya adalah saya mau ini dulu ke depan dulu sebentar ya oke oke asal makasih ya ya aku bisa nanti juga ketemu bisa nonton oke siap-siap hati ada di jalan nah jangan lupa berdoa berdoa oke setelah tadi bermediasi nih oh enggak kayak gini aku tuh masih penasarannya sama mahluk yang tadi itu dia sih kenapa sih di jamannya itu kok apa yang saya rasakan tuh hampir sama di zaman sekarang enggak ngerti gak maksudnya penjejakannya sekarang serba gampang kesuk emosi gampang memancing keributan sedangkan itu kita tuh negaranya negara merdeka ya ceritanya merdeka tapi ternyata masa kita harus balik lagi ke zaman dulu yang tidak tahu apa ya hukum-hukum kemanusiaan seperti apa gitu jaman sekarang tuh bukan lagi kita diserang sama negara lain tapi kita diserang oleh negara kita sendiri itu saya ingat jadi pepatah dari parawan kita insinyur Soekarno ya mungkin teman-teman juga ini ya mengingat ya kita enggak jadi sama orang lain tapi gimana caranya kita tuh dia bisa ini lah mengalami sikap untuk tidak ya perang antar sedara gitu keributan antar sedara gitu oke mungkin untuk tempat ini soalnya Om Bow ini tuh kita masih banyak banget tempat-tempat yang harus kita telusurin karena harus beres juga di tempat ini biar kita enggak penasaran iya kebutuhan juga ini sekian waktu juga waktu juga ya oke teman-teman oke selanjutnya selanjutnya oke teman-teman ternyata ternyata pas kita lagi istirahat ternyata tiba-tiba ada yang masuk aduh ini gak bisa diajak ngobrol jadi sosoknya seperti kayak semacam bareng yang di sini mungkin ya yang jadi dari tadi itu udah merhatiin banget dan dia udah ngikutin terlita dan akhirnya masuk ke terlita jadi kamu ngobrol bisa gak? gak bisa gak bisa ngobrol dia ingin menunjukkan bahwa dia ada gitu dari sini menurut kamu itu berapa lama? apanya? ini akhirnya di sini memang aku denger sih ya harusnya aku denger dari teman-teman ingin tahu di rumah ini kayaknya ada yang ngasih ya dapet barongnya maksudnya pengasih dari orang terus 7 min ya kayak gitu cindramata tapi emang sih cuma tadi tadi tuh sempet pas di ruangan sebelah tuh pengen cuma pengen bilang ada doang sih gitu pengen gerak gitu tadi ketarik makanya lagi ngobrol tiba-tiba ketarik kesini pengen gerak lagi disini menurut Rita itu nanggu gak? gak oh gak nanggu ya tapi cuman lu mau bukti bahwa dia ada cuma emang energinya gede gede banget ya ayo kita udah di luar ayo ayo kita ke tempat selanjutnya dia ayo ayo dan katika yang taten si tin 2025 Чтобы isk Sebenarnya kayak ini ya, kenenang dari kulit, kulit wayang ya, kulit apa, kulit, kulit sapi gak nih, bukan ya? Kulit hewan lah ya. Kayak gatot kaca. Ya udah lah. Ini buli masih ada nih teman-teman. Jadi mungkin udah berdua tahun ini. Kita lanjut lagi ke tempat yang sangat wow. Katanya kursinya selalu goyang sendiri. Kita buktikan. Ini lah kursi goyang gitu ya. Oh gitu ya, goyang sendiri. Oke, coba ya. Nilai ini ya, eritasi. Aduh. Gue gak di gambar-gambar dulu. Ngeganggu aja. Gue, kenapa sitting langsung kesini? Gak tau ini. Lusur aja itu. Enak, gue cobain aja. Enak banget. Ini dari tadi ngegambar disini. Jadi dari kawan-kawan ini Agung lagi mendiskuskan Apa ya? Paras maluk. Maluk-maluk yang tadi kita jumpai mungkin. Jadi disini ya, banyak sosok-sosok yang mempunyai aura gitu ya. Orangnya bener-bener. Aura kasih buka. Aura kasih bener-bener bisa jadi. Nah, salah satunya disini juga. Ini dulunya tempat mendiam ya. Dari *** sama ***. Dari keluarganya. Oh ini pursinya ya. Pursinya tuh. Dan disini tuh. Energi-energiannya sih masih kesimpan gitu. Masih menempel. Jadi yang menempel itu bukan sosoknya. Tapi sifat-sifat kebaikannya *** ***. Jadi kadang-kadang kalo misalkan. Kebetulan ngeliat. Ini tuh kursi kadang goyang. Tapi kalo misalkan emang. Kayak ada yang ngedudukin gitu. Ya. Secara logika sih anggap aja lah angin. Tapi kalo misalkan emang ada. Ya. Dan ya. Spiritualnya ya. Itu mungkin. Keluarga yang melihat gitu. Biasanya ini gerang sendiri. Karena. Biasanya itu. Dari sifat-sifatnya. Oh iya iya. Kebaikan-kebaikan mereka. Masih liat tau disini. Nih. Tapi kayaknya Dewi anten banget nih. Nih. Kalo abung tau nih yang. Apa tadi? *** *** Itu bukan Dewi ya. Ini. Oh. Ini. Itu bukan Dewi. Coba ditanya. Waduh. Lihatnya kesayal. *** *** *** *** Coba ditanya. Siapa ini? Siapa? Kemelirian malangan. Aduh. Masih dia mau apa sih? Sudah banget dah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Salam sahai. Tidak. 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 yang menanyakan dari keluarga itu yang mau ditanyakan dari keluarga masih kenal? silahkan pak eh, semua ini pak besok sari mau lana om ngasau kur calik gak lo gak gamu sekarang gak gamuk alhamdulillah kalo bacalik kalo bacalik kalo bacalik tapi ini apa, berirama ya Ini apa, kursi goyang ini ya Ini gak digerakin sama Doa agak Doa agak Doa agak Ini asyiknya rai-rai ya Simba agak Ulas yang lepas saya Udah merah lagi kehirupan dunia Dunia gak seukup dunia Udah mau dibawa apa ya Ken, weh an umbes-manges Sob kealaku Udah suka mencarikan Udah umum Ini nyari baru datuk Udah lepas saya Mentang-mentang Hidup tak kelapa rasa ya Udah gini ya Udah datang, tayangan, dingali Baru datuk alaku Rukum Meret Tenang Dingali Di sini Cinta ratu Cinta ratu Cinta ratu Cinta ratu Masalah 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 Ganteng Bisa makanya saya pengen pindah ternyata ini berkomunikasi dengan anda gimana saya nggak bisa ngomong apa-apa juga soalnya ini kan berhubungan dengan keluarganya jadi ada beberapa yang nggak bisa kami sampaikan gitu ya mungkin nanti bisa diobrolin lagi-lagi belakang ya tempat mana lagi kita saya jadi terinyu hati saya melihat para anak-anaknya merindukan soal orang tua kita lanjut lagi kita semangat lagi kita sekarang menuju ke support selanjutnya pulang kosong yang sudah lama tidak terpakai dari sini ada kita ada ASL selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hasilnya kita jumpa kita jumpa terima kasih kita jumpa terima kasih kita jumpa kita jumpa Mungkin ada uang ya. Ayan mau dirilu nih ke rumah. Oke. Ayan. Jangan, nggak apa-apa. Mungkin ada pesan untuk disampaikan, untuk... Untuk kita dan teman-teman di rumah. Kepis template... Kepis template... Kepis template-tip Typhus. przez Suga CD... Hai Tawohan... Ngobrol dengan dunia. Ingat, ingat Dauhanan Agusti Ngobrol ojen dunia Kehidupan orang Dan muka obrolan Dauhan Agusti Hei dunia Gerak perbudak Eta jama-jama Anu habdi Kamane Dauhan Kerajuci Hei dunia Gerak perbudak Eta jama-jama Anu habdi Ka anjen Nuka doa Hei dunia Gerak sujud Anjen Jenabdi Kamu habdi Kakami Ngatuh Nuka doa Hei dunia Gerak sujud Anjen Dan jama-jama Anu habdi Kakami Tak kuping Balagar Ngatuh 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 Combi Ulang Nuk pertama Naun Hei dunia Hei dunia Dauhan Gus Dieta Gerak perbudak Jama-jama Anu sujud Kak anjen Ngatuh 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 Nuka doa Naun Hei dunia Gerak sujud Anjen Kak calma Calma Anu Ngatuh Kakam Sarilana Sok Pilih Guaran Jernarik Umana Dewasa Pilih Pilih Maha Ayah Dina Diri Sorana Baik Disasah Eta Anu Penting Kedewasa Anu Dinah Belaku Orang Om Om Eta Anu Rekdi Sampai Gelu Guaran Hapun Hapun Sarat Sarat Mangkat Kasudaya Asah Waalaikum 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 Umumnya buat teman-teman yang mungkin yang paham dengan kata-kata ini Wtau Siapa? Tapi mudah-mudahan bisa kena semuanya ya? Ya Sangat luar biasa banget Kalau boleh tahu itu perwujudannya seperti apa? Eee... Perwujudannya Kita nggak Gimana ya? Cahaya mungkin ya? Eee... Sesosok Orang tua Yang dan rambutnya putih, badannya gemuk dan dia memakai kayak sarung sampai sini dan ciri khasnya yaitu telunjuk enggak tahu, saya juga enggak paham, enggak ngerti, jadi kayak gini, jadi saya enakkan sosok ini senangnya untuk selalu mengingatkan, mengingatkan ke kita tapi sih memang untuk saya pribadi sebagai orang awam, itu sosok ini memang berbibawa sekali jadi sekalanya sehat mungkin teman-teman kita bisa menilai atau mencengah diri masing-masing ya, bagaimana jalan kehidupan ini kita pilih oke, mungkin ada lagi, kita coba ke tempat yang lain, masih banyak support ini yang kita pelanin, let's go kita sudah ada pelajaran ya, poin tadi tentang kehidupan yuk oke, 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 sekarang kita masuk ke spot berikutnya aduh apaan ini ayam, aduh apaan ini kolam waduh jerol aduh ini gimana, gimana guys ini teman-teman, ternyata narasumber kita mencoba untuk komunikasi dengan salah satu makhluk yang berada disini assalamualaika assalamualaika alhamdulillah alhamdulillah boleh bersih aneh aneh wami, kagak gitu mati silaturahmi mudah-mudahan, kadong kapan kami bisa daya tiasa ditamping tepat yuk tes awyus kami silaturahmi yuk konten upami apa sih bahasanya kalau bisa apa kalau boleh tahu pakai bahasa Belanda boleh kalau boleh tahu, ini sama siapa ya ini sama siapa ya abino abino kian santang kian kian itu ada kucing sama ada ini udah lama tinggal disini alhamdulillah berarti tempat ini benar-benar untuk dijaga dengan baik ya alhamdulillah mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan barangkali buat kita atau gimana ini bisa lebih keras lagi suaranya ayam ada yang mau disampaikan tidak? barangkali barangkali ada yang mau disampaikan buat kita semua nih atau petunjuk-petunjuk apa biar kita kehidupan kedepannya lebih baik lagi mungkin tidak sehat mungkin tidak sehat atau apa ini rapih amin rahmat di rapih 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 amin 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 ada lagi barangkali atas atas alhamdulillah amin 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 minum ada minum gak? ada minum gak? wala wala coba dijelasin dulu apaan tuh jadi teman-teman barusan eee yang masuk ke abil namanya kiyang kiyang santang yang santang adalah beliau yang dulu menyebarkan agama islami indonesia jadi sesuatu kita itu alhamdulillah nah tadi ada eee penyampaian sing rapih repeh dalam arti rapih repeh hati kita pembicaraan kita pemikiran kita terus eee tata eee singkat tata dalam arti tata itu tata sama tata hati kita juga tata pembicaraan kita tata pemikiran kita karena dengan cara rapih menata kita eee menjalani hidup itu menjadi lebih pas gitu sesuai dengan eee kehidupan yang yang harus kita jalani itu sih yang jadi ya alhamdulillah ya eee untuk saat ini tuh kita ditemukan dengan banyak-banyak sesosok yang baik hati gitu ya yang benar-benar terus banyak banget pembelajaran pembelajaran keluarga loh mabro tadi apa yang dirasakan mabro gimana tiba-tiba kamu langsung berat berat langsung tangannya tapi kalau misalnya meluat ashaelan ini dia perawakannya seperti apa tua udah jelas kayaknya sudah uzur ya kayaknya udah uzur ya tadi ya yang abro rasakan tuh gimana yuk jadi kalau di ini usianya usia kurang lebih di 40 tahun 40 tahunan lah 40 tahunan Gaga, masih gagah-gagahnya Gagah banget itu Terus juga Berwibawa Alhamdulillah Oke Teman-teman mungkin Malam ini akan banyak Spot-sport yang akan kita eksplor Dan ini juga belum berapa Spot sih kita sudah Tapi sudah mendapatkan Sesuatu hal yang luar biasa Sekali Kita ketepas selanjutnya Kita ketepas selanjutnya dan ada apa Oke Cuman 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 Terima kasih Selanjutnya Kita ingin melanjutkan lagi Spot berikutnya Sambil menunggu Abilnya 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 lagi istirahat Abilnya lagi istirahat dulu Jadi ya Katanya kita Mendapatkan info Ada suatu spot yang sangat Menakjubkan Oke Sepertinya sudah mendengar Ada suara-suara yang Lim Lepas Cepat Cepat Ayo cepat Cepat Tabur Cabur Hai 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 punten rancangan yang ada disini ya terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe like comment dan share YouTube channel katanya serem dan juga buat teman-teman yang belum silahkan klik tombol subscribe yang warna merah dan jangan lupa nyalain loncengnya jangan lupa juga buat follow Instagram katanya serem karena disana kita akan bagi-bagi giveaway buat kalian selamat menonton selamat menikmati Terima kasih telah menonton! 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 malam ini yang kita dapat itu yang pertama itu di mana yang di ruang kosong oh yang kosong itu ya itu yang oh yang ruang kosong ya tadi ya yang tadi yang sosok kakek-kakek itu oh yang wak kan bicaranya dalam banget ya pas tadi tanyain tadi Dewi jelasnya seperti apa sebenarnya oh ituahnya bener-bener dapat tapi kata-kata itu sebenarnya mah biasa-biasa ada di kata tapi kok baru mendengar gitu plus pembawaannya juga yang ini bener-bener ini ya di bawah sekali ya nah mungkin kan teman-teman di rumah juga belum paham ya maksudnya belum paham dengan kalimat itu mungkin ada yang gak paham dengan bahasa Sundanya atau misalkan itu kan bahasanya kayak bahasa kiasan ya bisa gak sih sedikit diperjelas biar teman-teman di rumah biar lebih paham gitu penyampai yang disampaikan itu jadi intinya kalau kita apa namanya kalau kita ini ke dunia maka kita terus diperbudak sama dunia gitu tapi kalau sebaliknya kalau kita terus mengabdi itu sama tadi tuh Gusti kan dalam arti Gusti itu Allah gitu ya gitu dunia sujud sama orang itu sujud sama jadi dunia itu malah ngikutin ikutin orang yang sujud sama Allah malah karena dia sujud dengan yang mempunyai dunia gitu ya kita semua ya bener-bener seperti itu berarti kalau aku tarik kesimpulan berarti intinya jangan terlalu terlena cintai dunia atau terlena karena sisi lain juga dunia ini ada pemiliknya gitu ya ya berarti kita lebih harus lebih sujudnya ke Allah pemilik dunia ini pemilik dunia ini yang penting jangan sampai condong berat sebelah intinya bukan berarti kita enggak boleh masalah dunia kita kan hidupnya juga di dunia jadi intinya seimbang 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 antara dunia dan akhiratnya juga harus mungkin seperti itu oke terus yang ini nih Ane kita bahas dulu nih yang bertiga yang bertiga yang bertiga dulu nih bertiga mana nih ya pertanggung jawabannya gimana nanti kita habis ini kita makan-makan ya ini sepatu harga harga berapa itu 15 juta jadi teman-teman rekan-rekan kita ini Om Ben Aarif Aagung itu tadi ada puji kemampuan kan ada insidensi benar-benar di lost control dari kita disini tadi tadinya kan ini ya kita tuh membahas lokasi yang ada disini tuh yang spot terakhir tadi itu kan ini ada apa aja gitu kan ternyata pas kamera belum nyampe tiba-tiba iya pas tadi kita jalan apa ya keos namanya ke brutalitas lah pas kita datang itu Om Ben Aarif udah mengatakan udah guling-guling di tanah jurus-jurus yang sangat memukau jadi gak sempat untuk mediasi berbicara oh itu belum ya belum keburu serang menyerang serang menyerang kita semuanya juga sibuk untuk jagain Aarif saya juga Om Ben terus Agung takutnya terjadi sesuatu tidak diduga ya ayah akhirnya cepat-cepat ya Alhamdulillah bisa dikeluarkan selamat gak ada penjelasan malam iya iya jadi ngeraung-raung aja untuk Om Ben yang dirasakannya gimana tuh apa tuh yang dirasain lulus sesuai dengan perilakunya kan tadi juga kayak mau saling nyerang ini juga sama ini juga tiba-tiba pas lagi bawa buku bukunya saya cep untung cepat saya ambil nampak kata saya tuh tiba-tiba nyerangin juga penuh tapi emang emang sih support yang tadi tuh bener-bener auranya bener-bener apa ya tapi jadi saya keingat yang sekian di itu tuh yang episode sebelumnya tuh yang sama oh iya 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 kemarin-kemarin kan aku lihat apa sih gitu apa eh ternyata saya senang oke oke mulut kamu gimana yang kamu rasain tuh biasa aja pertamanya tapi tiba-tiba ada apa ini tiba-tiba kayak gitu tiba-tiba nih tiba-tiba nih tiba-tiba nih di suatu tempat ada suara sesuatu ada latihan vokal ada yang mengerakang sini 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 ada yang mengerakang cerita 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 tiba-tiba tiba-tiba atuh potur are closing ya jujur woka tau atuh latihan vokal bisa dijelasin sama temen-temen iya iya bajunya putih bagus iya lah hasil dari pelusuran malam ini iya sangat mengeluarkan energi gimana berita tadi ada info yang bisa di tadi tuh kerasa kayak ada yang manggil terus dari arah jembatan tuh dari arah jembatan kenapa ya ada apa ya ada apa ya terus dinantarin lah kesana terus dipegang tuh sambil ibaratnya mencoba komunikasi sama yang disitu tiba-tiba gak tau kenapa pengennya lari lari ke jembatan gitu terus akhirnya ditahan gak tau teriak kayak yang antara marah sakit campur aduk lah pokoknya yang kerasanya gitu cuma gak tau katanya sih teriaknya kenceng banget emang kenceng lagi oke aja bangun eh tapi gak kerekam kan kerekam loh bereng oke sama tadi pas disitu jadi kerasanya tuh ibu-ibu apa ibu-ibu bukan ibu jadi apa sedih banget jadi dikejar sama Jepang gitu kejar sama Jepang kayak pas dikejar sama Jepang berarti kita ngerasain penelitian pada masa itu ya sampai segitu tadi kerasanya tuh jadi jadi bukan cuma kita doang yang dijajah tapi Belanda pun dijajah sama Nippong mereka juga disisa kayak gitu lah terus tadi tuh ada kejadian lagi yang di kolam lah yang di kolam itu tadi kan sempat ngasih nasihat juga ya nasihat juga itu maksud gimana sih tadi tuh apa ya rapi rapi sama apa ya tata-tata tata-tata tata pikiran tata hati tata-tata rapi narepeh rapi narepeh terus tata kan gitu dalam hati itu kan tata-tata hati kita mulutnya pikiran pikiran kita ya intinya badan kita tata lah kalau berbicara orang lagi berbicara terus juga rapi rapi dalam arti rapi beneran iya rapi rapi ya rapi juga hatinya dirapihkan mulutnya sama etika semuanya ya kumis cukur kumis cukur dengkot gitu 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 kamu sensi kalau bawa senjata saya ya berarti bisa cari kesimpulan bahwa berarti tetap ya dari hasil dari penusuran malam ini adalah tetap balik lagi kita harus ingat sama Allah terus hati kita juga jangan kosong gitu ya ya iya betul berarti lebih ditingkatkan lagi keimanannya keimanan kita terus keseimbangan dalam hidup antara dunia dan akhirat butuh visualisasi sehingga ini oh iya oh iya kasih sudah mengganggu lupa hampir aja kabut ada kabut teman-teman di rumah mungkin rekan kita Agung bisa sudah sudah ya mungkin sudah memvisualisasi lewat lukisan ini coba 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 pak pagung di depan pagung pagung maju aja pak maju 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 kalau dari depan mungkin ya saya lihatnya dari depan gerbang pertama sih awalnya mencoba gitu ya waktu datang-datang tuh pengen cobain gambar nah ini pengen masuk cuman gak bisa gak tau kenapa gitu cuman kelihatin yaudah depan aja gitu di gambarnya yaudahlah depan aja cuman di belakang-belakang ini ini ada penjaganya tapi saya kurang jelas ini penjaganya kayak gimana daripada salah ya gitu ya daripada salah cuman sosoknya ada 4 orang tapi tinggi gak tau makhluk apa ini ya pokoknya sosoknya tinggi ini kayak tempat masuk tuh udah kayak kerajaan itu itu dimana lokasi tadi depan oh di depan tadi terus ini ada ada apa lagi nih oh ini ini ah boleh repot ya repot sekali kalau udah jalan saya takut menjelaskannya takut salah ini yang di yang tadi di kulit wayang gitu ya wayang itu tadi yang di ruang samping itu oh ini apa nih yang itu bukan sih yang ada kameramen yang gatuk kaca yang di kulit ya iya gatuk kaca kayaknya enggak bukan ada lagi ada lagi saya takutnya takut salah jadi ada beberapa sosok disini kayak pewayangan gitu ini yang pertama terus yang waktu nah ini di belakang ini yang dulu kan apa sih namanya tuh semar gitu ini tuh apa iya iya semar gitu semar nah ini yang sama saya kebayang terus nih ada tiga sosok yang tadi ngobrol-ngobrol bawah lima tapi tiga ada tiga ini yang saya yang kelihat cuma tiga ini yang terakhir bukan yang ada di dalam ini ya yang di dalam ini yang di dalam yang di dalam yang di dalam yang di dalam saya juga ngegambar di dalam yaudah sendirian aja gitu yang lain kan pada penelusuran udah biasa ditinggal sendiri yaudah biasa terus nah ini yang tadi dibilang yang gatut kaca ini ada selendangnya kesini ini tuh saya rakan ini oh ini selendang ini selendangnya warnanya warna kuning emas jadi disini ada apa ini pohon juga ada pawayangan pawayangan juga ada nah ini ada juga masih banyak pak oh masih banyak nanti kita lihat yang ini kayak mermaid tau ini yang di belakang oh yang di belakang yang di belakang tempat bermain ditutup ini harus sensor ya mohon maaf ini kok ada ikan ya itu kan kolam gitu ya bapak bukan biar detail pak ada kolamnya disitu pak ini kolamnya yang mana yang kering atau yang ada koi yang ada koi yang disana yang banyak burung yang banyak burung bukan kolam ini bukan bukan yang disana yang ada si Dewi ini kalau kolam yang ini kita semua ikannya karena kita yang turun nah ada lagi pak ayo nah ini yang di belakang tadi ini nah ini ini dua sosok yang yang tadi Agung sama ini mah sosok yang Agung sama nah ini yang di luar ini yang di luar ada makanya saya gak bisa gak bisa terlalu jelas kayak gimana cuman ini di belakang pohon di belakang pager nah ini yang ada di dalam nah tadi yang masuk ke Benny sama ke Arief yang mana ini Arief yang Arief ini yang di belakangnya di belakang nah ini Agung sama Benny oh kayak ini ya leaknya hampir sama kayak leak habis samanya lidahnya itu loh cuman tinggi besar banget itu siapa itu yang di bawah pohon tadi dipegangnya nah ini kaki-kaki oh iya oh iya 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 itu om sensin aja om om bener om ya itu om ini pakai ini aja benjuk ya ini saya takut saya takut itu main banget gak sih Agung bilang saya takut biasanya mana lagi ini oh ini yang dicermin nah ini yang dicermin nih yang kalau kita ngaca ikut ngaca yang disana tadi yang di luar ada namanya kita dapat namanya Helen namanya Helen dibantu sama itu seseorang disana iya pak mungkin bisa jadi ya Helen namanya jadi saya banyak banget orang-orang enggak bukan bukan kun-tai nonai 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 oke oke semangat finish juang barunya finish pak oke ya dikasih banyak lama aduh ini gimana oke oke semangat mungkin penyelusuran malam ini dicukupkan saja ya karena mungkin melihat teman-teman muka-muka teman-teman sudah lelah oh tidak tidak muka terus kasihan yang ini yang baju-bajunya iya bobolo kok dari sepatu-sepatu mahalnya oke teman-teman untuk penyelusuran malam ini kita sudahkan dulu terima kasih jangan lupa terima kasih terima kasih buat teman-teman mungkin kita bisa ambil hikmah dan pelajaran yang kita temui tadi amin oke untuk saat ini kita sudah lelah semua cukup sekian lah ya jangan lupa subscribe like komen di share dan jangan lupa itu juga follow instagram katanya keselesaian lonceng jangan lupa juga nyalain saya bo kok gak ada sih gitunya besok enggak oke 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 assalamualaikum bye 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 selamat menikmati selamat menikmati bye bye selamat menikmati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aduh iya dia laku-laku iya kan lo acuk ya selamat menikmati